Selamat pagi, salam pertanian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiak. Ini dari petani durian pati, Jawa Tengah. Di sini, di pagi hari ini saya mau memindahkan bibir durian saya dari pot kecil ke pot yang lebih besar. Ini saya kasih lihat ini semuanya durian campur. Ada durian musangking, ada durian duri hitam. Di sana ini bower. Ini durian bower yang di sini. Durian bower. Durian ini saya datangkan dari Kemranjen, Banyumas. Mas itu ketinggiannya kemarin itu baru 40 cm, dan sekarang rata-rata sudah tumbuh 50 cm sampai 60 cm. Dan akarnya sudah merambat ke tepi polybag. Dan ini langsung saya pindahkan seperti ini. Kita pindahkan seperti ini dengan tanah merah dicampur sekam sama pupuk NPK 16-16, jangan terlalu banyak. Memang di sini saya campuran tidak ada pupuk kandang. Karena pengalaman kemarin waktu saya pindahin ini, saya campur pupuk kandang, mungkin pupuknya kurang kering, masih basah. Itu langsung walaupun ada jamuran. Ini memang sengaja langsung saya pindah ke pot 35 x 35. Dengan harga satu, kalau dihitung per biji, saya kemarin dibelinya seribu. Kalau dihitung per biji itu jatuhnya 600 rupiah. Dan bibit itu saya datangkan dari kemeranjen, ketinggian 40 itu sekitar 30 ribu. 30 ribu ini ditambah polybag 35, 35, 600, kita bikin seribu gitu saja. Jadi 31 ribu. 31 ribu ditambah biaya okos pindah. Itu seandainya satu bibit dikasih longgar seribu gitu. Karena setengah hari kadang bisa, satu orang bisa 50 pot, 50 pot sampai 60 pot dengan upah 50 ribu. Berarti 1 ribu per bibit. Kalau sudah masuk ke sini, ke polybag 35 x 35, itu seperti ini, tata rapi seperti ini. Nah ini sudah hitungannya, sudah tambah modal dari 30 ribu menjadi 32 ribu. 32 ribu ini kita diamkan. Kita diamkan selama musim penghujan. Ini kan mau memasuki musim penghujan. Jadi tidak perlu biaya perawatan lagi. Nanti tinggal kalau panas, siram sedikit-sedikit. Nah itu selama 4 sampai 5 bulan. Jadi nanti habis musim penghujan, ini sudah, apa, akarnya sudah tumbuh. Daunnya, apa, itu batangnya juga sudah tinggi. Biasanya sudah sampai 1 meter. Nah itu kita tambah modal lagi, yaitu kita belikan planter bag biar keren. Kalau polybag besar sih ada, cuma planter bag gitu. Planter sekalian planter bag. Kalau kita belinya kodian, satunya itu sekitar 25 sampai 30 ribu. Itu ukuran 100 liter, seperti ini. Nah ini bisa dilihat. Nah ini ukuran 100 liter. 100 liter itu harganya 30 ribu. Berarti kalau sudah masuk sini, nanti bulan 4, itu modal kita sudah 62 ribu. Ini untuk hitungan perawatan, hitungan perawatan, hitungan perawatan, hitungan perawatan. Nah hitungan perawatan itu, ini maaf, ini saya memang agak banyak. Apa itu? Pembesarannya agak banyak. Hitungan perawatan saya memang seribu, seribu planter bag seperti ini. Ya untungnya di sini, saya kalau musim kemarau banyak air, karena saya pakai bur, bur. Itu saya memang sengaja satu orang. Satu orang itu merawat ini, menyiraman untuk membersihkan bawahnya seperti ini. Itu satu orang, saya gaji satu bulan Rp1.500.000, karena dia nyiramnya biasanya malam. Saya habis kerja mulai jam 5 sore, itu sampai yang kadang jam 9, jam 10 malam. Itu saya bayar Rp1.500.000, satu bulan. Berarti jatuhnya, berarti itu nanti kita ngerawat yang full itu, nanti mulai bulan 4 sampai dengan bulan 12. Bulan 11 lah, dipikir 12 gitu. Berarti 8 bulan, kali Rp1.500.000, untuk Rp1.000.000 pohon. Berarti jatuhnya Rp12.000.000, Rp12.000.000 kalau dibagi Rp1.000.000, berarti Rp12.000.000. Rp12.000.000 tambah modal tadi, sudah masuk planter bag Rp62.000.000, berarti jatuhnya sudah Rp74.000.000. Itu pohon durian kita sudah masuk planter bag, sudah usia satu tahun seperti ini. Ketinggiannya sudah ada yang satu meter setengah, ada yang kadang, kalau musangking malah bisa dua meter. Ini yang bawor, ketinggiannya segini. Ini satu meter setengah lah sekitar, semua subur. Coba tak kasih lihat yang musangking. Sama juga, saya mindahnya juga waktu itu pas bulan-bulan ini, seperti ini. Ini saya kasih lihat sebentar, yang sana. Ini kita sudah sampai lokasi yang bibit saya durian musangking. Usianya sama. Usianya satu tahun. Dari pindahan itu. Kalau sudah seperti ini, ketinggian ini modal kita Rp72.000.000, Rp74.000.000. Dihitung lagi, walaupun kita dihitung setrom, segala macam, tambah Rp6.000.000.000, Rp80.000.000. Kita sudah punya bibit durian dengan ketinggian seperti ini. Ketinggian seperti ini. Saya kasih lihat. Ini bawor saya yang dua tahun. Lihat, tingginya sudah. Nah, ini musangking. Ini memang rasa-rasa musangking yang saya pindahkan di situ. Ini tumbuh subur. Nah, kalau sudah segini, ini saya jual ya. Ini saya per-peran. Saya jual itu dengan tinggi yang ada Rp170.000, ada Rp150.000.000. Dengan planter bag 100 liter seperti ini. Mantap. Berarti diangkat orang, diangkat orang empat lah gitu. Nah, kelihatannya marem. Jadi orang buli itu, kalau sudah gini, akar mapan. Jual kemarin itu ada yang Rp350.000.000.000, kalau diambil apa, saya masukin ke pedagang bibit. Jadi Tengkulak, itu saya ambilnya Rp10.000.000 lebih. Saya jualnya Rp250.000.000. Rp250.000.000.000 dengan modal Rp80.000.000 satu tahun. Ini pengalaman saya sendiri ya. Ini mungkin jarang. Jarang yang sampai ke sini pikirannya. Karena mungkin mikirnya terkandara modal kita timbun lama. Tapi kalau dihitung-hitung keuntungannya sangat luar biasa. Itu dengan jumlah seribu Kalau dengan jumlah yang kurang dari seribu Mungkin untuk jumlah-jumlah kecil 100 Atau 200 Atau 50 malah kita bisa rawat sendiri Tidak usah pakai biaya perawatan orang lain Nah itu tadi pengalaman saya Ini saya tidak rekayasa Ini benar-benar Saya praktekkan sendiri Waktu pertama saya praktek memang Banyak kendala Salah satunya tingkat kematiannya yang tinggi Bisa hampir ada yang 50% kematiannya Tapi itu pun saya tidak Saya masih merasakan keuntungan dari Cara-cara ini Jadi saya tanam durian bawor seperti ini Ini belum berbuah Tapi saya sudah dapat hasil Karena ada 4 durian saya yang berbuah Itu bisa untuk sampel Apalagi nanti kalau durian saya ini Sudah berbuah banyak semua Nah itu mungkin orang sudah pada datang Dengan melihat buah saya Buah durian saya Buahnya banyak Nah itu malah daya tarik tersendiri Buat Buat apa Pecinta durian yang ingin menanam Jadi ini tadi sedikit pengalaman saya Mudah-mudahan bermanfaat Mungkin jarang Biarpun itu Pedagang dukit jarang juga yang Pembesaran seperti ini Jadi yang pertama Ketinggian 30 cm Eh 40 cm Harganya 30 ribu Saya sudah terangkan Dari awal sampai akhir Itu biaya Perawatan Pembelian planter bag Pemindahan Nah itu tadi Kalau kita longgar Tidak usah 80 ribu Karena tadi Pemindahan yang Dari pot 35-35 ke planter bag Belum dihitung Dihitung saja itu Mindah satu planter bag 10 ribu Itu baru 90 ribu Satu bibit 90 ribu Bisa jual 250 Kadang kalau Orang beli acar itu Bisa 350 Kalau tengkula Itu 250 Itu kalau ambilnya 10 Bibit lebih Jadi itu sedikit pengalaman Mudah-mudahan bermanfaat Salam pertanian Semoga semua dalam Keadaan sehat Walafiat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati